Apoch extension 1.0 Senar, grip O-ring tidak dilepas Ditambah dengan overgrip Total berat 90 gram Halo, bertemu kembali dengan tukang review Apoch extension 1.0 Disini 5UG2 Tapi kenyataannya setelah ditambahin overgrip 1 Tambahin senar X-Bolt 65 Beratnya 90 gram total Ya, kayak Yonek 4U lah Kalau sudah disenar dan grip Balance point Disini tertulis 295 Nah Tapi setelah dipasang senar Balance point Dengan grip Itu di 297 Ya, karena Agak imbang Nambahnya cuma 2 Tidak berat Racket ini dipilih karena Bahannya 40T Biasanya harga 300 itu 20 atau 30T Ini agak bagus Karena kalau yang sudah high endnya itu 50T Nah Dipilih juga Cetnya ini Mewah Mantap Mantap Stiff Lumayan Medium Stiff Nah Feel racket ini Menyenangkan Sekilas Sekilas ya Tapi gak sama persis Tetapi Sekilas feelnya itu Mewah Seperti Astroch 77 Jadi kalau kalian Yang Belum Bisa beli Astroch 77 Untuk dapat racket Yang serang Imbang Tapi kepalanya Masih punya power Shafnya melenting Enak Apak extension 1.0 Boleh Jadi pilihan Ya Selain banyak Merk-merk yang Selain di harga Segitu Ini Dengan bahan Yang Lebih bagus Mantap Powernya Sip Apalagi kalau Dikasih senar Yang Mahal Tambah Enak Cek sound Kalau apok Biasa Suaranya gak Terlalu Melenting Atau Karena memang Udah Ciri khas Dia Ini Tarikan 27 4 Simple X-Volt 65 Nah Saya tertarik Karena memang Dia pakai Bahan yang Bagus Desainnya Tumben Mantap Feel Racket ini Memang Menurut saya Karakternya Hampir mirip Astrox 77 Cuman Dia Lebih Lincah Stabil Placing Enak Smash Lagi Apalagi Enak Lebih jauh Lontaran kok Dari Bantuan Shaf Itu Sangat Mantap Atau Mewah Ini Feel Kalau Kasih Senar Agak Jelek Beda Jadi Mungkin Minimal Kita Kasih Brilliant Number One Boost Itu Masih Menarik Placing Control Enak Jadi Tidak Usah Lama Lama Kalian Yang Belum Perang Rasain Ashrok 77 Minimal Feel Nya Hampir Sama Boleh Dipinang Apa Extension 1.0 Jangan Lupa Subscribe Ciao Sama Taba Sama 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 Terima kasih.